Oke, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Coba kita perhatikan untuk masalah yang kemarin Kita berikan di Google Teams Maaf, di Microsoft Teams Untuk permutasi permasalahnya Dengan diberikan 7 angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berapa banyaknya Bilan antara 2000 dan 6000 Jika tidak boleh diulang Kita mulai saja Kita pakai kotaknya berapa Kotaknya 4 kan 4 isian kotak 4 isian kotak 4 isian kotak Ini baru 3, 4 Kenapa kok 4 isian kotak Karena nanti akan terbentuk Bilangan Ribuan Ini diawali dari ribuan Ratusan Puluan dan satuan Kita coba analisis dulu Untuk Apa namanya Bilangan antara 2000 dan 6000 Berarti kita tidak bisa mulai Dengan awal Bilangan 2000 Kan diantara bukan Diantara 2000 dan 6000 Berarti nanti kita bisa mulai Dengan angka 2000 Berapa Tidak boleh berulang 2000 Misalkan belakangnya 1 ya 2021 Apakah ada yang lebih rendah Kalau ada yang lebih rendah Bisa dikaitkan dengan Bilangan yang akan terbentuk Ini contohnya Maka Bilangan yang bisa masuk ke dalam Kotakan ini Diawali dari angka 2 Ya kan 2, 3, 4, 5 Cukup 6 tidak ada Karena diantara 6000 Berarti nanti Terakhir adalah 5000 Berapa Oke Berarti ini Bisa ditulis Atau bisa diisi dengan Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Ya Maka untuk ribuan ini Banyak pengisian tempatnya Ada 4 Bilangan yang bisa masuk Ya ini ya Oke Lanjut Untuk ratusan Karena kita sudah pilih 4 disini Dengan 7 angka yang ada Berarti berapa Untuk ratusan yang masih sisa 7 dikurangi 1 untuk Isian ribuan Berarti ini diisi 6 Begitu Ya Terus Sebelahnya berapa Tidak boleh diulang Karena tidak boleh diulang Maka sebelahnya adalah 5 Terusnya berapa 4 Ya Oke Seperti itu ya 4 6 5 4 Maka ini nanti Akan Diperoleh perkalian 4 Kali 6 Kali 5 Kali 4 Atau Atau Sama saja dengan Bentuk permutasi Yaitu 4 kali Karena ada Apa namanya ini Ada 3 tempat Yang diatur Ya Kan Pertama itu dapat Disifat cara Sehingga Sehingga Sisanya adalah 6 angka Ya kan Sedangkan untuk 3 tempat yang ada Itu kan nanti Bisa diatur Bisa diatur Atau Nanti Kita cari Untuk 3 tempat Berikutnya Maka ini bisa Ditulis 4 kali 6 Permutasi 3 Seperti ini Sama saja 4 6 Faktorial Dibagi 6 Dikurangi 3 Faktorial Ya kan Hasilnya berarti Nanti harus 480 Ini 480 Bilangan Atau Susunan Bilangan Seperti ini Oke Seperti itu Jangan lupa Dipahami Soalnya Nanti Saya berikan Di Selah-selahnya Ini Pokoknya Soalnya Seperti ini Intinya Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh